Hai selamat datang di channel bersama Yanni hari ini saya mau share pastel renyah dan cara membekukannya teman-teman silahkan like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya bahan isiannya ada wortel kentang kemudian bihun satu batang daun bawang dan satu batang daun seledri bumbunya lima siung bawang putih dan lima siung bawang merah yang sudah dicincang halus Hai siapkan wajan saya menggunakan wajan anti lengket keluaran dari stain cookware namanya rose pen Hai ditumis dengan sedikit minyak goreng sampai harum Hai dan agak mengering jadi agak layu gitu ya teman-teman wajan ini juga anti lengket sudah coating granit Hai setelah bawang putih bawang merahnya harum dan layu masukkan wortel serta kentang Hai kemudian ditumis-tumis Hai masukkan sedikit air supaya matangnya lebih cepat tambahkan lada bubuk Hai lalu kado bubuk dan garam setelah dirasa wortel dan kentangnya empuk masukkan bihun yang sudah direbus dan ditiriskan Hai lalu diaduk-aduk semuanya sampai tercampur rata Hai masukkan daun bawang seledri kemudian diaduk lagi kalau kurang asin dan gurih silahkan ditambah biar rasanya lebih oke masukkan dua sendok makan saus tiram ini udah matang teman-teman supaya si bihunnya ini menyatu satu sama lain Masukkan larutan tepung terigu dan sedikit air kemudian diaduk-aduk kalau sudah cukup dimatikan kompornya dan diamkan sampai dingin untuk kulitnya 350 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru kemudian 50 gram tepung tepung terigu protein sedang atau segitiga biru masukkan 80 gram margarin Hai tambahkan setengah sendok makan garam kemudian ini diaduk sampai berbulir setelah berbulir-bulir masukkan 4-5 sendok makan minyak goreng satu butir telur teman-teman untuk telurnya pilih yang ukuran besar ya kalau ukuran kecil gunakan 2 butir kemudian diaduk-aduk sampai rata tambahkan kurang lebih 100 ml air es airnya ini pakai air dingin atau air es Hai teman-teman ada juga yang menanyakan apa bedanya pakai air panas Hai atau margarin yang sudah dilelekan nah itu resepnya beda lagi ya ada di postingan saya sebelumnya yang saya bikin saat ini pastelnya tidak berminyak Hai diaduk-aduk kalau sudah rata supaya cepat tercampur rata saya mengaduknya menggunakan tangan pastikan sudah dicuci bersih Hai kalau dirasa adonannya kurang lemes jangan ditambahkan air tambahkan saja satu sendok makan minyak goreng tujuannya supaya glutennya tidak terbentuk yang akan mengakibatkan si pastelnya tidak renyah atau agak bantet cukup tercampur saja kalau sudah tercampur di stop kemudian diamkan adonan kurang lebih 30 menit supaya istirahat setelah 30 menit adonannya sudah mulai lemes Hai nah ini lentur banget bagi-bagi adonan kurang lebih 25 gram kemudian dipipihkan Hai saya menggunakan rolling pin dari Stain cookware ini imut banget kalau sudah pipih kulitnya jangan terlalu tipis supaya tidak mudah robek kemudian ambil kurang lebih satu sendok makan isian bihun ditutup direkatkan kemudian di cubit-cubit begini ya teman-teman seterusnya sampai selesai Hai pasalnya sudah dibentuk sekarang siap untuk digoreng siapkan wajan beri minyak goreng cukup banyak api kecil minyaknya jangan terlalu panas ini adalah tips cara menggoreng pastel supaya permukaannya tidak bergelembung atau kasar Hai untuk yang dibikin prosen cukup sampai setengah kering saja jadi warnanya masih agak putih Tentunya saya menggunakan wajan dari Stain cookware namanya star pen wajan ini cantik banget bisa digunakan sebagai panci ataupun wajan seperti ini kalau warnanya sudah mulai agak putih dan permukaan bawah serta atasnya kokoh ini siap untuk diangkat dan ditiriskan yang sebelah kiri sudah digoreng setengah kering yang sebelah kanan ini belum digoreng teman-teman tips untuk membekukan pastel sebaiknya digoreng dulu setengah kering kalau belum digoreng kemudian dibekukan itu resiko banget untuk sobek dan merusak bentuk lipatannya Hai jadi sekali lagi ya teman-teman kalau untuk diprosen digoreng setengah kering jangan dalam keadaan mentah seperti ini sekarang cara menggoreng pastel yang sudah dibekukan ini ceritanya udah dibekukan ya di dalam kulkas kemudian diamkan di suhu ruang dulu baru digoreng dengan minyak agak sedikit panas apinya kecil aja jangan terlalu besar supaya tidak mudah gosong Hai nah ini cara menggoreng untuk pastel yang sudah dibekukan tunggu sampai suhu ruang baru digoreng digoreng Hai digoreng sampai warnanya kecoklatan setelah itu diangkat dan ditiriskan yang sebelah kiri itu digoreng langsung tanpa dibekukan yang tengah itu digoreng langsung tanpa itu dibekukan dulu baru digoreng yang kanan masih dalam kondisi setengah kering teman-teman lihatlah perbedaannya Hai hampir tidak ada kan jadi sama aja kalau untuk resep ini ada yang tanya soalnya Mbak berminyak kah kalau setelah dibekukan langsung digoreng jawabannya tergantung resep masing-masing ada resep yang begitu digoreng lagi itu berminyak banget ada yang tidak ini adalah jenis pastel yang tidak berminyak saat digoreng maksudnya minyaknya itu tidak menempel di pastelnya begitu ya baiklah sampai di sini dulu teman-teman resep dan cara membekukan pastel serta menggoreng lagi setelah dibekukan semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi jangan lupa polo juga ke Instagram bersama steppiani hai 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 Terima kasih telah menonton!